Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel fiction modi shop ini kali ini ada fiction modif R25 yang ini ya fiction old basic nya kemudian ini fiction lightning modif R15 ya jadi tampilannya seperti ini ini akan kita lihat perbedaannya ya untuk modif R15 sama R25 jadi yang R25 ini bodinya custom kemudian yang R15 ini body or ya ini sesuai selera masing-masing ya buat teman-teman ini referensi aja buat gambaran memodif lebih suka yang pakai body custom atau body or ya bisa teman-teman pilih sendiri ini kita akan lihat dulu perbedaannya jadi dari depan seperti ini ya secara tampilan ini jelas berbeda ya ini R25 seperti ini memang seperti ini untuk lampunya sudah menggunakan lampu Proji dan variasi alis untuk yang R15 ini lampu original LED seperti ini ya ini kebetulan sama temanya modifnya bodinya monster ya tinggal teman-teman suka yang mana ini tampak dari samping untuk karakternya sendiri yang R25 ini dia lebih menunduk yang R15 ya ini lebih naik ya karena enggak pakai winglet sama shopnya memang posisinya lebih tinggi ya bisa juga diturunin kalau ingin terlihat lebih rapat ini kita lihat lebih dekat ini kita di depan fixin modifnya buat teman-teman yang mau modif seperti ini bisa langsung ke sini ya ada juga R25 all ini modif body R25 new ini kita lihat perbandingannya seperti ini nih referensi buat modif ya kita tes suara kenal pot dulu aja ini kenal potnya menggunakan akrapovic produk lokal ya ini bukan ori kita tes pastikan nose-nya aktif dan udah kita stator jadi suaranya seperti ini kita matikan kita tes yang ini suaranya kita netralkan dulu belum netral selamat menikmati 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 modelnya seperti ini ya ini kenalkan lokal juga ini mirip bentuknya mirip yang SC Project untuk secara bodi kita bandingkan ya seperti ini tampak samping R15 yang ini R25 ini aslinya ada tutupnya cuma ini pas dilepas gak dipasang ya ini tergantung teman-teman suka yang mana ya modelnya untuk pemasangan bodi ini lebih cepat pemasangnya karena gak perlu rubah rangka jadi bodi yang asli tinggal lepas kemudian dipasang kalau ini masanya ini rubah rangka ya jadi ganti set sama rangka sama bodi seperti ini jadi tampilannya seperti ini untuk yang ini harga bodinya kurang lebih 3,6 juta ini bodinya aja set sampai belakang jadi kelengkapannya jadi kelengkapannya bodi lampu udah tanky cover kemudian ini bagian lampu belakang kemudian yang ini bodi bodi set rangka ini kurang lebih 3,9 juta ya untuk bodinya 3,5 jutaan sama rangka 500 4 juta maksudnya ya 4 juta jadi 4 juta ini 3,6 ya jadi lebih mahal yang itu cuma ini ori kalau yang ini custom jadi pemasangnya gak perlu rubah rangka lebih cepat keuntungannya cuma untuk kualitas lebih bagus yang ini ya ini karena original jadi bagian sambungannya ini juga sudah lebih rapi dibanding yang custom kemudian untuk bagian kaki-kaki ini karena modif sebelumnya konsepnya jari-jari jadi masih pakai pelak jari-jari belum ganti pelak yang racing ya nunggu dana dulu untuk yang swing armnya ini sudah diganti jadi terlihat lebih bagus seperti ini ya kalau yang ini masih pakai ori cuma banyak aja agak dibesarin dikit udah lumayan bagus juga nanti mungkin kalau pengen lebih bagus bisa dilebarin kaki-kakinya jadi penampakannya seperti ini tampak dari belakang ini tinggal teman-teman suka yang mana ini referensi aja ya buat modif jadi kalau pengen yang cepat pakai yang body custom cuma kalau pengen yang hasil lebih maksimal dan lebih awet lebih rekomen yang ori ya tinggal teman-teman mau yang simple cepat ini kalau ingin lebih agak ribet sedikit tapi untuk pemakaian jangka panjang lebih awet rekomen pakai yang ini ya baik-baiknya Terima kasih telah menonton!